assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel bangutik pada kesempatan kali ini saya akan review dua jenis jagung yaitu DK959 dan MK Sumo yang kebetulan pada musim kali ini dua jenis jagung ini saya tanam bagaimana perbedaannya dan bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing tersebut bagi yang penasaran tonton terus video ini jangan lupa di share comment and like and subscribe terima kasih selamat menyaksikan oke sahabat tani sekalian kita sudah hampir nyampe ke sawah saya ya lumayan jauh sih hanya posisinya berada di tengah-tengah sawahan ini dia kita nyampe ini jenis jatuh ayo apa ini jenis yang sumo apa dek-apa dek-959 lumayan jenis ini sudah berumur sekitar 95 hari hampir panen ini jagungnya rata sampai ke tengah kita lihat yang NK Sumo NK Sumo nya saya tanam di sebelahnya ini yang NK Sumo kalau dari segi tongkolnya lebih besar oke kita bahas satu persatu kita bahas yang NK Sumo dulu untuk penanaman, sistem penanaman saya pakai jajar legowo, untuk jarak tanamnya jajarnya sekitar 30 cm jarak tanamnya 20 cm dan untuk legowo nya lumayan sempit sih sekitar ada 70 cm sama 75 cm untuk NK Sumo ini ini batangnya besar sekali dan tongkolnya juga besar ini coba kita lihat isinya ini bagus besar penuh penuh sampai ke ujung jadi tanaman ini apa ya untuk NK Sumo sendiri itu sebenarnya jagungnya tidak tidak kecil-kecil maksudnya besar meskipun jarak tanamnya sebenarnya rapat sangat rapat sekali ini tapi tongkolnya kita lihat sampai ke dalam ke dalam bagaimana besar-besar semua kita ukur sama tangan itu untuk NK Sumo sendiri dan yang sebelahnya ini DK 959 untuk jaraknya penanamannya sama yaitu pakai jajar legowo untuk batangnya sendiri masih lebih besar masih lebih besar NK Sumo nya dan untuk tongkolnya sendiri lumayan besar atau ke tengah ini besar juga tapi lebih besar yang NK Sumo tadi tapi kelebihan dari DK 959 itu dia itu tahan terhadap hama bule lain dari itu dia itu jagung ini tahan terhadap banjir walaunya kemarin itu di sini daerah sini itu banjir sekitar 5 hari tidak surut-surut tapi jagung ini masih bisa bertahan hidup beda sama yang NK Sumo NK Sumo benar lebih 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 besar tombolnya tapi ada kelemahannya yaitu dia itu tidak tahan terhadap bule terus untuk tidak tahan terhadap air jadi banyak yang mati banyak yang busuk batang ini inilah Alhamdulillah pada musim Bali ini semuanya normal jatuhnya ini yang DK 9 59 dan yang ini NK Sumo jadi saya dapat saya simpulkan bahwa diantara dua jenis jagung ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing yang pertama untuk NK Sumo itu batangnya lebih besar dan kalau batangnya besar itu pastinya tonggolnya juga besar dan kekurangannya itu tidak tertahan terhadap sama bule dan tidak mudah untuk busuk batang tidak tahan terhadap air jadi dia itu kalau pengairan yang terlalu basah terus ada banjir itu mudah untuk busuk batang sedangkan ini yang DK959 DK959 ini kelebihannya kelebihannya itu tahan terhadap sama bule dan dia itu tahan terhadap air tidak mudah mati dan tidak mudah untuk batang untuk video selanjutnya saya nanti akan review proses pemanenan DK99 ini sama MK Sumo oke cukup sampai disini video kali ini semoga bermanfaat dan semoga menjadi referensi untuk sahabatan sekalian pecinta jagung sebelumnya jangan lupa video ini di like and comment and subscribe sekian dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat petani terima terima